Perintah Maut Jelit 20 Fo'a An Siu berempat menghentikan gerakan mereka Sam Kiong Chu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh keempat keponakan muridnya dan berkata kepada mereka Kalian belum bisa menangkap makna sari dari tiga jurus pukulan burung maut Kecamkanlah baik Tiga jurus pukulan burung maut adalah sari dari lima belas jurus ilmu silat Ngo Hang Bun Setiap jurus disertai perubahan yang bisa berdiri sendiri Seperti jurus pertama, kehadirannya burung tanpa sayap memiliki lima macam perubahan Jurus kedua gagah perkasa membentangkan sayap mempunyai tujuh macam perubahan Dan jurus ketiga mengamuk dan menghancurkan jagad mempunyai sembilan macam perubahan Dari perubahan tadi kita masih bisa mengubah dengan aneka macam perubahan biasa Kesemuanya berjumlah lima belas jurus Itulah terjadi ilmu silat aliran Ngo Hang Bun Hari ini, cukup kalian mempelajari kehadirannya burung tanpa sayap Dengan inti sari pelajaran keringanan tubuh yang sempurna Kalau burung bisa mengembangkan sayapnya yang terbang di awang bebas Dengan keseimbangan ilmu meringankan badan Kita pun bisa melayang bebas Disertai dengan tusukan tajam Nah, kalau saja kalian sudah bisa memahirkan ilmu ini Kukira tiada tandingan lagi Kang Hon Ching tidak puas dengan ilmiah yang seperti itu Mungkinkah hanya menggunakan tiga jurus pukulan burung maut bisa mengalahkan rimba persilatan Begitu mudah merajai orang? Singkatnya cerita, Sam Kiong Chu menurunkan 15 jurus permainan silat Ngo Hang Bun yang bernama tiga jurus pukulan burung maut itu Kang Hon Ching terus mempelajari ilmu silat Ngo Hang Bun Untuk mempelajari sari ilmu silat Ngo Hang Bun, mereka membutuhkan waktu tiga hari Hari pertama mereka melatih jurus pertama yang diberi nama kehadirannya burung tanpa sayap Hari kedua mempelajari jurus gagah perkasa membentangkan sayap Dan hari ketiga mempelajari mengamuk dan menghancurkan jagad Bar 67 Hari yang keempat Keempat Leng Chu berwarna mendapat panggilan Di saat mereka tiba, dua pelayan Sam Kiong Chu yang bernama Awan dan Bulan mengantarkan ke suatu tempat rahasia Di sana sudah menanti seorang bermuka merah Inilah Ken Tan Chu, ayah angkat sutolan, neks bekas pimpinan golongan perintah maut lama Ken Tan Chu duduk di samping sisi Sam Kiong Chu Kehadiran Ken Tan Chu di tempat itu membuat hati Kang Hon Ching berdebar Bagaimana kalau penyamarannya terbuka? Lau Kang Sin 1 tiba Sam Kiong Chu mengeluarkan suara langsung Kang Hon Ching tampil ke depan Walau dengan kewaspadaan yang sepaning tinggi Ia tidak bisa segera membangkang perintah itu Lau Kang Sin, berkata lagi Sam Kiong Chu Kau mendapat tugas baru dan pergilah bersama Ken Tan Chu Baik, Kang Hon Ching menerima perintah Apa pula yang harus dilakukan oleh Panji Hitam? Dari balik topeng perunggunya Sam Kiong Chu tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan Pimpinan Go Hang Bun itu belum mengetahui Kalau Leng Chu Panji Hitam sebagai Panji palsu atau berpura tidak tahu Ken Tan Chu memandang Leng Chu Panji Hitam dan berkata Lau Kang Sin Leng Chu, mari ikut lo hu Ketiga Leng Chu lainnya memandang kepergian rekan mereka Tidak seorang pun yang bisa menduga apa bakal terjadi Leng Chu Panji Hijau Sutolan hampir mengucurkan air mata Hatinya seperti di Iris, sangkanya penyamaran Kang Hon Ching sudah diketahui orang Mungkinkah kedok penyamaran Kang Hon Ching sudah tercium oleh Ngo Hang Bun? Belum Melalui satu lorong panjang, Ken Tan Chu mengajak Kang Hon Ching meninggalkan kelenteng Sin Ko Siye Lorong itu sangat gelap, langsung menuju ke tempat lain Kita menuju ke arah Goa Wasarang Tawon, Ken Tan Chu memberi keterangan Tempat sementara dari tawanan kita Maksud Tan Chu Perintah Toa Kiong Chu sebagai berikut, berkata Ken Tan Chu Keempat Datuk Persilatan telah mengadakan persatuan Kekuatan kita menjadi agak lemah, untuk mengimbangi situasi, kita harus mengurangi kekuatan musuh, kita harus merusak inti mereka Untuk ini tenagamu dibutuhkan, kau adalah putra Datuk Selatan Kang Puh Ching Kalau mereka bisa melihat dirimu di dalam rombongan orang tawanan, tentu saja membawamu turut serta Membawa turut serta Kang Hon Ching tidak mengerti Ya, kita sedang mengatur satu penculikan tawanan Sengaja membiarkan dirimu dan Likong Tai diculik mereka, dan dengan adanya kau di sana, banyak berita yang bisa kita dapatkan Baiklah, terpaksa lho harus menotok dirimu, silahkan Kek Tan Chu menggerakkan jarinya, menotok jalan darah Kang Hon Ching Kang Hon Ching tidak sadarkan diri Goa Sarang Tawon adalah nama tempat rahasia dari Goa Hang Bun, terletak di gunung Hang Hang San, melalui jalan rahasia bisa menembus ke kelenteng Seng Ko Sye Di salah satu ruangan Goa Sarang Tawon, Kang Hon Ching terbaring sebagai salah seorang tawanan Goa Hang Bun Bagaimana ia bisa berada di tempat ini dan bagaimana Ken Tan Chu membawanya, Kang Hon Ching tidak tahu sama sekali Memperhatikan kamar tahanannya, Kang Hon Ching bisa melihat secara samar, banyak sekali Goa Gelap, tentunya kamar tahanan lainnya Sore itu seorang laki berbaju hitam mengantar makanan Tanpa bicara, sesudah selesai meletakkan santapan, orang itu pergi lagi Dua hari Kang Hon Ching melewatkan waktu dengan terpekur, kedudukannya sebagai orang tawanan, menggunakan wajah palsu Kang Puh Ching Saat yang dinantikan pun tiba, hari itu, sesudah mengantar makanan, seorang berbaju hitam menyelingap masuk Orang ini berkomplot dengan pengantar langsung dan berindap mendekati Kang Hon Ching Kang Toa Kong Chu panggil orang itu perlahan HMM, Kang Hon Ching membalikan badan Kang Toa Kong Chu kah di situ menegasi orang Itu lagi Ya, ada apa? Betul Kang Toa Kong Chu, hamba datang untuk memberi pertolongan Kang Hon Ching memperhatikan laki itu, tidak dikenal, berpura tidak mengerti dan berkata, aku tidak kenal saudara Percayalah, berkata laki itu Aku dipercayakan untuk menolong Toa Kong Chu Maksud saudara, lekas kita meninggalkan tempat ini Atas perintah golongan lembah baru, Toa Kong Chu segera bisa ditolong Dimanakah markas golongan lembah baru itu? Tanda tanya Maaf, berkata laki itu Terpaksa harus Kutotok Betul ia menggunakan jarinya menotok jalan darah Kang Hon Ching Sangkanya orang ini adalah Kang Puh Ching Seperti apa yang sudah direncanakan Kang Hon Ching yang menyamar sebagai lengcu panji hitam harus menyamar sebagai Kang Puh Ching Dibuat sebegitu macam rupa sehingga memberi kesempatan orang lembah baru menolongnya Dari sana ia harus melapor seluk-beluk keadaan lembah baru itu Sengaja dibiarkan saja orang itu menotok dirinya Demikianlah Kang Hon Ching dibawa pergi dari Gua Basarang Tawon Melewati beberapa tikungan, komplotan orang itu mengadakan penyambutan Mendekati kawannya dan bertanya, sudah berhasil? Sudah Di mana Kwee Hohawat di dalam Kang Hon Ching dibawa masuk, duduk di sebuah kursi adalah Kwee Hohawat dari Gua Hangbun Ternyata otak komplotan penculikan orang tawanan itu dipimpin oleh Kwee Hohawat Kang Hon Ching masih berpikir, permainan apa pula yang dibawakan oleh Kwee Hohawat Lapor kepada Hohawat, berkata laki berbaju hitam yang membawa Kang Hon Ching Kang Toa Kong Chu sudah dibawa tiba Di mana Lee Kong Chai bertanya Kwee Hohawat kepada laki itu Sudah di depan Keadaannya terlalu parah, ia sudah tidak bisa sadarkan diri lagi Bagus! Lekas kita bawa mereka ke tepi sungai Hang Hang San Berkata Kwee Hohawat Digoyangkannya sampai tiga kali Dari seberang sungai tampak belasan kaur yang sama, seseorang menyalakan obor juga digoyangkan tiga kali Kwee Hohawat memadamkan obor tadi Dan pihak di sana pun memadamkan obor api Tidak lama kemudian, sebuah perahu meluncur datang, langsung berada di tempat rombongan Kwee Hohawat menunggu Dua laki berbaju hitam meletakkan gendongannya, itulah Lee Kong Tai dan Kang Puh Ching Sesudah meletakkan ke orang culikannya itu, kedua orang berbaju hitam itu memberi hormat kepada Kwee Hohawat Kemudian pamit pergi meninggalkan perahu Kwee Hohawat menyerahkan kedua orang bawaannya kepada pemimpin yang berada di perahu Ia berkata, Saudara Kong Kun Bu, mereka sudah berhasil kubawa datang Kong Kun Bu? Kong Kun Bu dari lembah baru Tanda tanya, bagaimana lembah baru bisa bersekongkol dengan Go Hang Bun? Atau Go Hang Bun bersekongkol dengan lembah baru? Kong Kun Bu memandang ke arah Kwee Hohawat Ia bertanya, Kwee Hohawat tidak kembali ke gua Sarang Tawon lagi? Sesudah mereka kehilangan Kang Puh Ching dan Lee Kong Tai Mungkinkah aku bisa lari dari tanggung jawab berkata Kwee Hohawat Aku siap menyeberang ke pihak kalian, betul tidak ada jalan, kecuali ke lembah baru Baiklah, berkata Kong Kun Bu Berangkat kata terakhir ditujukan kepada anak buahnya Perahu lembah baru segera diberangkatkan membawa dua orang culikan mereka, Lee Kong Tai dan Kang Puh Ching Juga turut serta manusia parasit Kwee Hohawat Di mana ada untung disitulah dia menempatkan posisinya Kwee Hohawat sudah berhianat kepada Go Hang Bun dan menyeberang ke arah lembah baru Dengan hadiah persembahan orang tawanan Di dalam malam gelap, perahu itu meninggalkan daerah Hang Hang San Permainan luar biasa dari partai Go Hang Bun Kang Han Ching menyamar sebagai lengcu panji hitam lau kengsin Ke Tan Ju tidak mengenali rekan sendiri, anggapnya lengcu panji hitam yang sudah lama memegang peranan Kang Puh Ching Maka disuruhnya orang ini menyamar sebagai Kang Puh Ching, permainan lama yang dianggap berhasil Demikianlah komplotan Kwee Hohawat menyolong orang Dan betul Kang Han Ching terbawa Demikianlah kisah yang masih berlangsung Bar 68 Ayunan perahu membuat Kang Han Ching tertidur Kini peranan yang dipegang adalah Kang Puh Ching, ngkohnya sendiri Ia sedang berada Di dalam perjalanan ke arah markas lembah baru Mengingat lembah baru yang bermusuhan dengan Go Hang Bun Tentu tidak bermaksud jahat Karena itulah hati pemuda kita menjadi tenang Kang Han Ching ditotok bangun Sesudah ia berada di sebuah gedung yang merah Di sana terdapat Kong Kun Bu dan Kwee Hohawat Dua gadis berbaju hijau melayani mereka Kang Han Ching memperhatikan keadaan itu Ia tidak melihat adanya Li Kong Tai yang turut serta Karena itu ia bertanya Tempat apakah nih? Di mana Li Kong Tai Tai hiap? Toa Kong Chu, berkata Kong Kun Bu Kau sudah berada di tempat aman Inilah gedung keluarga Wee Markas sementara lembah baru Di mana Li Kong Tai Tai hiap tanya Kang Han Ching lagi Li Kong Tai menderita keracunan yang hebat Berkata Kong Kun Bu Penyakit yang diderita terlalu lama Keadaannya sangat mengkhawatirkan Ia sudah berada di lain ruangan Sedang kita usahakan untuk meringankan penderitaan Dan menoleh ke arah Kwee Hohawat Kong Kun Bu berkata, mari ku perkenalkan Inilah pendekar badan besi Kwee In Su Di dalam Gow Hang Bun menduduki Hohawat kelas 3 Beruntung ada Kwee Tai hiap yang mau membantu Berkat jasanyalah kalian bisa ditolong keluar dari Gow Asarang Tawon Kwee Tai hiap Berkata Kang Han Ching memberi hormat Terimalah ucapan terima kasihku Kwee In Su membalas hormat itu Tidak lupa Kang Han Ching juga mengucapkan terima kasih kepada Kong Kun Bu Kong Kun Bu membalas hormat itu Kang Toa Kong Chu, katanya Di kota Kim Leng aku pernah menjumpai ayahmu Kita adalah orang sendiri Tidak perlu banyak peradatan Kang Han Ching sedang mengilmiah perkembangan situasi yang sedang dialami dan yang akan dialami olehnya Kwee In Su menduduki Hohawat kelas 3 dari Parta Ingko Hang Bun Satu kedudukan yang tidak rendah Mungkinkah ia mau meninggalkan kedudukan empuk itu? Atau seperti keadaan dirinya juga Menyeberang atas instruksi atasan Dugaan terakhir ini lebih dekat dengan kenyataan Mengingat mereka hendak menghancurkan golongan lembah baru Boleh dibayangkan, dengan susunan Parta Ingko Hang Bun Mana mungkin Kwee Hohawat melarikan orang tawanan tanpa risiko? Kang Han Ching sedang mencari jalan Bagaimana ia harus menghadapi pendekar badan besi Kwee In Su yang licik itu? Di saat ini, terdengar suara Kong Kun Bu berkata Kwee Tai Hiap, dengan kedudukanmu sebagai Hohawat Ingko Hang Bun Mungkinkah bisa mengetahui racun apa yang diberikan kepada Lee Kong Tai Tai Hiap? Soal racun mereka tidak memberitahukan kepada orang Karena itulah aku pun tidak tahu Kang Han Ching masih mencari jalan keluar Maksudnya memalsukan lengcu panci hitam adalah mencari jejak engkohnya yang belum ditemukan Kini sudah diketahui kalau Kang Puh Ching masih berada di dalam kuburan tua Di sana hanya dijaga oleh Hu Chun Chai seorang Ia harus segera cepat memberi pertolongan Masa bodoh dengan tugas yang diberikan oleh Ken Tan Chu Masa kan dia disuruh memberi laporan yang menguntungkan Ingko Hang Bun Di saat itu seorang pelayan berpakaian hijau berjalan masuk memberi hormat kepada Kong Kun Bu Dan berkata, Chuan Kong Kun Bu, Tan Xiao Tian Tan Chu hendak bertemu dengan Kang Toa Kong Chu Kong Kun Bu memandang Kang Han Ching dan berkata Toa Kong Chu, Tan Xiao Tian Tan Chu hendak membicarakan sesuatu denganmu Kang Han Ching meminta diri mengikuti di belakang pelayan itu Mereka melewati lorong panjang Itulah gedung keluarga Wie yang ternama Gedung keluarga Wie dijadikan markas lembah baru Karena nenek Wie Tai Kun telah menyerahkannya Di belakang pelayan nenek Wie Tai Kun itu, tidak hentinya Kang Han Ching berpikir bagaimana ia harus memberi tahu tentang maksudnya Pelayan IUA mempunyai gerakan yang lincah, sebentar kemudian ia sudah tiba di sebuah pintu Toa Kong Chu, silahkan masuk Di dalam Tan Xiao Tian menunggu Jaksa bermata satu Tan Xiao Tian adalah salah satu pimpinan golongan lembah baru Tentu saja mempunyai gengsi tersendiri, Kang Han Ching tidak merasa sakit hati atas kecongkokannya tokoh lembah baru itu Ia mendorong pintu dan memasuki ruangan Toa Kong Chu, silahkan duduk Sambut jaksa bermata satu Tan Xiao Tian Sangkanya ia masih berhadapan dengan Kang Puh Ching Kang Han Ching membalas hormat itu Ia duduk di tempat yang sudah disediakan, celangat celunguk di tempat itu, kecuali Tan Xiao Tian, tidak ada orang kedua Tidak perlu khawatir, berkata Tan Xiao Tian Di dalam gedung keluarga Wie, semua adalah orang kita Mendapat keterangan itu, secara singkat Kang Han Ching menceritakan pengalaman Dia membuat pernyataan, kalau dia bukanlah Kang Puh Ching Ia menyamar sebagai lengcu panci hitam lau kengsin Menyelusup masuk ke dalam golongan Gou Hao Bun Di sana masih tertawan saudaranya Dan musuh tidak tahu penyamaran itu Diberinya tugas baru, disuruh menyamar sebagai Kang Puh Ching Menyelusup masuk ke dalam lembah baru Tan Xiao Tian mendengar cerita dengan Matu, terbelalak Kalau begitu, katanya Mungkinkah si pendekar badan besi Kwe Insu juga diselundupkan ke pihak kita? Mengaku setia dengan maksud tujuan tertentu? Kemungkinan itu memang ada Tan Xiao Tian sudah mendapat tahu sedikit keadaan gua sarang tawon dan kelenteng Sinko Si Ye Yang pertama adalah tempat menyimpan orang tawanan Gou Hao Bun Hal ini diketahui dari keterangan Kwe Insu Kini ia bertemu dengan Kang Hon Ching, diminta lagi keterangan tadi Kang Hon Ching menceritakan apa yang diketahui olehnya Saudara Kang Puh Ching masih berada di tangan mereka bertanya Tan Xiao Tian Mungkin masih berada di dalam kuburan tua itu, berkata Kang Hon Ching Maka, sampai di sini saja aku meminta diri, aku harus segera menolongnya Tunggu sebentar, berkata Tan Xiao Tian Akanku beritahu hal ini kepada Nenek Kwe Taikun Siapa itu Nenek Kwe Taikun bertanya Kang Hon Ching Nenek Kwe Taikun adalah penghuni rumah ini, Tan Xiao Tian memberi keterangan Suaminya almarhum pernah menjadi penasehat bersama sembilan partai besar lama Sesudah beliau meninggal, sembilan partai besar tidak melupakan jasa itu, di junjung tinggi Nenek Kwe Taikun adalah simpatisan kita, menyediakan tempatnya sebagai markas sementara lembah baru Tunggu dulu, potong Kang Hon Ching Siapakah yang duduk di dalam pimpinan lembah baru? Bagaimana garis besar politiknya? Tentang pemimpin utama lembah baru akan segera mengetahui di kemudian hari, berkata Tan Xiao Tian tersenyum Yang penting lembah baru didirikan untuk menentang Gergo Hangbun Sebelum kekuatan kita betul bisa memadai Gergo Hangbun, Kok Chu tidak akan menampilkan diri Kok Chu berarti ketua lembah Di sini diartikan sebagai pucuk pimpinan tertinggi dari golongan lembah baru Tunggu sebentar, berkata lagi Tan Xiao Tian Ku beri laporan dahulu kepada Nenek Kwe Taikun Tan Xiao Tian meninggalkan Kang Hon Ching Tidak lama kemudian ia balik kembali Katanya berseri Jie Kong Chu, Nenek Kwe Taikun hendak bertemu denganmu Sedikit keterangan tentang Nenek Kwe Taikun Umurnya sudah 91 tahun Suaminya bernama Wye Buye Pernah menjabat penasehat 9 ketua partai besar Putranya bernama Wye Tai Lian juga menjabat penasehat ketua partai Mempunyai ilmu silat tinggi Disegani dan dihormati Kali ini, sebagai salah seorang simpatisan lembah baru, ia menyediakan gedungnya sebagai markas Suatu pengorbanan baginya Tan Xiao Tian sudah mengajak Kang Hon Ching ke tempat Nenek Kwe Taikun Di sana terjaga oleh dua gadis pelayan berbaju hijau Mereka menyelahkan orang ini masuk Di dalam kamar itu, seorang Nenek tua terduduk Tongkat berukiran agak tidak jauh darinya Inilah Kwe Taikun yang ternama Tan Xiao Tian dan Kang Hon Ching memberi hormat Jai Kong Chu, silahkan duduk Berkata Nenek Kwe Taikun Kang Hon Ching mengambil tempat duduk Dua gadis pelayan membawakan teh Tan Xiao Tian juga sudah duduk Ia berkata, begitu Bo Ampua tiba Langsung mengganggu Ketenangan gedung keluarga Wye Untuk ini Bo Ampua betul tidak enak hati Sebelumnya atas nama semua anggota lembah baru Bo Ampua mengucapkan banyak terima kasih Jangan bicara seperti itu Berkata Nenek Kwe Taikun Kita sama orang sendiri Mengapa harus dipisah? Tempat masih banyak yang kosong Gunakan saja sebagai rumah kalian sendiri Eh, bagaimana keadaan Wye Cheng di sana? Tanda tanya Wye Cheng adalah cucu perempuan tunggal Nenek Kwe Taikun Sesudah kedua orang tua Wye Cheng meninggal dunia Wye Cheng langsung berada Di bawah asuhannya Seng Nenek Adanya lembah baru menarik perhatian gadis kecil itu Atas persetujuan Nenek Wye Taikun Untuk menambah pengalaman Kang Owanya Wye Cheng diperbantukan untuk gerakan lembah baru menentang Gero Hangbun Kini Nenek Wye Taikun menanyakan cucu tunggal itu Nona Wye Cheng baik saja Berkata Tan Xiao Tian Kecerdasannya sangat menarik Kok Chu Syukurlah Berkata Nenek Wye Taikun Sedari kecil terlalu kemanjakan Mungkin agak binal Tolong saja beritahu kepada Kok Chu kalian Kalau ada sesuatu yang dilanggar oleh Wye Cheng Aku sudah memberi izin untuk menghukumnya Akan Bu Ampu sampaikan pesan ini Berkata Tan Xiao Tian hormat Kedudukan Tan Xiao Tian sangat tinggi Tapi di depan Nenek Wye Taikun Ia tidak berani banyak jual lagak Nenek Wye Taikun menoleh dan memperhatikan Kang Hon Ching Agaknya ia tertarik Tersenyum sedikit dan berkata Tan Xiao Tian sudah memberitahu tentang keadaanmu Memang luar biasa Kau gagah berani, cerdik dan pandai Tidak percuma menjadi putra Datuk Selatan Eh, sudah berapakah umurmu kini? Tanda tanya Bu Ampu berumur 18 tahun Jawab Kang Hon Ching Nenek Wye Taikun menganggukan kepalanya Kemudian mendungak ke atas sebentar Perlahan berkata Ya, ya, kau memang seumur dengan Wye Cheng Dia juga sudah 18 tahun Memang, Nenekmu pernah menceritakan keadaanmu Semasa kecilnya, penyakitan melulu Pernah diusulkan mau kuapang kepada Wye Tailan Dengan harapan membuang sial sakit itu Sungguh sayang sekali Tahun itu juga Wye Tailian menutup meto Demikianlah sampai hari ini Wye Tailian adalah anaknya Menyebut nama itu Meto Nenek Wye Taikun menjadi basah Bagaimana tidak Mengingat dia yang sudah berumur tua Masih bisa mempertahankan hidup Sedangkan Wye Tailian sudah menutup meto Lebih dahulu Mendahulunya Yah, pedih juga rasa hati Seseorang yang didahului Ditinggal mati oleh keturunannya Ternyata Nenek Wye Taikun Kenal baik kepada Nenek Kang Hon Ching Untuk menghilangkan sedikit kesedihannya Kang Hon Ching berkata Ciam Pua kenal kepada Nenek Bo Ampua Nenek Wye Taikun tertawa Lebih daripada kenal Kami adalah sahabat baik Katanya Semasa kecilmu sering diajak bermain Dia adalah pengunjung tetap gedung keluarga Wye Itu waktu Kalau tidak salah Umur Wye Cheng baru meningkat 3 tahun Kau juga berumur 3 tahun Oh haha Tanda petik Nenek Wye Taikun berkata lagi Sebelum kau berguru kepada Cio Kiam Sian Seng Nenekmu pernah menanyakan pendapatku Cio Kiam Sian Seng adalah kenalan-kenalanku dan nenekmu Maka ia mau memberikan ilmu kesayangannya Cio Kiam Sian Seng adalah nama guru Kang Hon Ching Dengan gelarnya pendekar bambu kuning Cio Kiam Sian Seng Pernah mendapat tenar di dalam rimba persilatan zaman silam Suhu berteriak Kang Hon Ching Suhumu itu juga sudah mendatangi tempat ini Berkata nenek Wye Taikun Baru saja ia meninggalkan gedung 2 hari yang lalu Aaaa kemanakah kini Suhu pergi bertanya Kang Hon Ching Ku kira dia pergi ke lembah baru Berkata nenek Wye Taikun Kenaganya memang sangat dibutuhkan Lagi lembah baru Ini waktu Masuk Kong Kun Bu Memandang nenek Wye Taikun dan memandang juga Tan Siaw Tian Ada apa bertanya nenek Wye Taikun Katakan saja, disini tidak ada orang luar Menurut laporan, ada beberapa orang yang mencurigakan mundar-mandir di sekitar tempat ini Mungkin meti musuh yang mengintil di belakang kita Gerakan dari kelenteng Sien Kosye Belum bisa dipastikan Yang tegasi alah dari pihak Ngo Hangbun Keadaan Likong Tai masih belum ada perubahan Apa tidak baik kalau mengantar Likong Tai ke lembah baru? Jaksa bermata Satutan Siaw Tian tertawa dan berkata Kok Chu sudah mengirim berita Untuk menghilangkan keracunan Likong Tai Tian Hangto Tiang dari Pek Yun Koan akan menyertai manusia beracun Chu Hoa Iuh Tidak lama lagi, diharapkan kedatangan mereka disini Sengaja kita menyembunyikan lembah baru Agar membingungkan pihak Ngo Hangbun Mungkin keadaan gedung keluarga Wie bisa berbahaya Berkata Kong Kun Bu Ha, 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 nenek Wie Tai Kun tertawa Hendak kulihat, siapa yang berani membentur gedung keluarga Wie Betul, turut menyambung Tan Siaw Tian Betapa besar punya Likong Hangbun Walau sudah mengetahui kalau kita meminjam tempat gedung keluarga Wie Belum tentu mereka berani mengambil resiko Tentu saja, keluarga Wie dilindungi oleh semua partai rimba persilatan Mengganggu keluarga Wie berarti mengganggu rimba persilatan Siapakah yang berani mengambil resiko besar? Nenek Wie Tai Kun adalah kawan baik Nenek Kang Hon Ching sejak lama sudah ada maksud mempererat hubungan itu Yang terakhir memang Ada rencana untuk menjodohkan Kang Hon Ching bersama Wie Cheng Untuk pertemuan itu Nenek Wie Tai Kun memberi hadiah pedang pinggang yang lemas Pedang yang bernama Pian Leong Kiam Dengan pertemuan Agar Kang Hon Ching bisa tolong menjagakan cucu perempuan tunggalnya itu Kang Hon Ching memberikan janjinya Bersama Tan Siao Tian dan Kong Kun Bu Mereka mengundurkan diri Di tengah perjalanan Kang Hon Ching memberi tahu tentang keadaan dirinya Dan meminta Kong Kun Bu bantu mengawasi Kwe In Su Orang ini patut mendapat kecurigaan terbesar Sesudah itu mereka berpisah Masing kembali ke kamar yang sudah tersedia Kang Hon Ching mengeluarkan pedang Pian Leong Kiam Pedang hadiah pemberian Nenek Wie Tai Kun Pedang itu bisa digulung seperti angkin Biasanya terikat pada pinggang Kini begitu keluar dari sarungnya Bercahaya terang Menyelaukan mata Menyinari seluruh isi ruangan Sungguh pedang istimewa dan bagus Kang Hon Ching menyimpan kembali pedang Pian Leong Kiam Di saat ia mendekati meja Matanya terbelalak Di situ terdapat secari kertas Demikian bunyinya Gedung keluarga Wie bukan tempat sembarangan Harus hati Jangan terlalu cepat Menghubungi pusat Markas sudah mengirim burung kelima Sebagai wakil tetap Kau berada di bawah pimpinannya Inilah perintah Ngo Hang Bun Rasa kagetnya Kang Hon Ching tidak kepalang Di dalam gedung keluarga Wie Terdapat banyak sekali Matung Kau Hang Bun Kecuali dirinya Ternyata masih ada seorang burung kelima Siapakah si burung kelima? Dugaannya segera jatuh kepada Kue E. In Su Tapi agaknya tidak mungkin Tan Siao Tian sudah memberi perintah Kepada Kong Kun Bu Untuk membuat pengawasan ketat Bagaimana Kue E. In Su bisa bergerak? Dicomotnya perintah gelap itu Dengan maksud memberi tahu Kepada Tan Siao Tian Baru Kang Hon Ching membuka pintu Di sana sudah berdiri seorang pelayan berbaju hijau Pelayan ini khusus untuk melayani dirinya Eh, Kong Chu, kemana mau pergi ia bertanya Hamba ditugaskan untuk melayani semua kebutuhan Kong Chu Nama hamba Hyang Lan Ada sesuatukah yang membutuhkan tenaga hamba? Kang Hon Ching memperhatikan pelayan itu Berpikir sebentar dan bertanya Apa ada orang yang memasuki kamar ini? Tidak Jawab Hyang Lan Pesan Tan Siao Tian Tan Chu tidak boleh dilanggar Kecuali Kong Chu berada di dalam kamar Siapapun dilarang masuk Heran Ada apa? Kong Chu kehilangan sesuatu? Oh, tolong beritahu kepada Tan Siao Tian Tan Chu Katakan aku hendak bertemu Ada sesuatu yang mau ku rundingkan Baik, pelayan yang bernama Hyang Lan itu berjalan pergi Tidak lama ia balik kembali, disertai Kong Kun Bu Sebagai wakil Tan Siao Tian, Kong Kun Bu memang mempunyai itu hak untuk turut campur Kong Chu, kebetulan Kong Hu Tan Chu datang, berkata Hyang Lan Maka sudah ku beritahu, sesudah itu, pelayan ini berjalan pergi Bersama Kang Hon Ching, Kong Kun Bu memasuki kamar, memandang dengan serius dan bertanya Jie Kong Chu, ada apa? Saudara Kong Kun Bu, coba lihat Kang Hon Ching memperlihatkan surat Go Hang Bun Menerima dan membaca surat itu, wajah Kong Kun Bu berubah Begitu cepat tanyanya Ya, mereka bisa bekerja cepat, berkata Kang Hon Ching Kekuatan Go Hang Bun memang tidak bisa diremahkan Bila dan bagaimana Jie Kong Chu mendapat surat perintah rahasia ini bertanya Kong Kun Bu Diceritakan apa yang terjadi, dan bagaimana surat tersebut bisa berada di atas meja kamarnya Bagaimana hal ini bisa terjadi berkata Kong Kun Bu Sudah ku perintahkan kepada Hyang Lan, kecuali ada izin kami Orang lain dilarang memasuki kamar Jie Kong Chu Bagaimana keadaan Kue Ke In Su Dia sudah berada di dalam pengawasan orang kita Mereka tidak berhasil menemukan sesuatu yang baru, yang jelas, di dalam gedung keluarga Wia itu Kecuali Kang Hon Ching yang sudah diselundupkan oleh Go Hang Bun Masih ada lain orang Dan orang-orang inilah yang belum diketahui Bahaya tetap melanda gedung keluarga Wia yang ternama Bar 69 Sesudah mengantarkan Kong Kun Bu meninggalkan kamarnya, Kang Hon Ching terbaring di tempat tidur Bagaimana peran berikutnya? Haruskah ia menyamar terus-menerus? Kalau tidak ada kejadian surat perintah tadi, mungkin ia sudah siap menyelesaikan peranannya sebagai lengcu panci hitam Lain lagi halnya sesudah di mata-matai, ia harus membongkar penyelundupan itu, siapa pula yang diselundupkan masuk? Hal ini harus diberitahu kepada lembah baru Sore harinya, sesudah Kang Hon Ching tidur siang, terdengar suara Hyang Lan di pintu memanggil Kong Cu sudah bangun Masuk, berkata Kang Hon Ching Hyang Lan masuk dengan membawa satu baskom untuk air cuci muka, diletakkannya di meja dan berkata Sesudah Kong Cu membersihkan diri, dipersilahkan Kong Cu makan malam Terima kasih, berkata Kang Hon Ching Ia bercuci muka, kemudian mengikuti Hyang Lan pergi makan malam Selesai makan, Kang Hon Ching pulang ke dalam kamarnya Di sini ia menemukan perubahan Lagi kamarnya sudah didatangi orang Terbukti karena tempat pembaringannya terdapat sepucuk surat Lagi surat perintah Ngo Hang Bun Bunyi surat sangat singkat Ditujukan kepada Leng Cu Panji Hitam Lau Keng Sin Sebentar jam 3 pagi memberi laporan di sebelah barat gedung ini Di sana terdapat pohon bambu Ikutilah petunjuk seseorang yang membawa lampu merah Tertanda burung kelima Lagi instruksi rahasia Ngo Hang Bun yang luar biasa Hati Kang Hon Ching semakin tertarik Siapakah burung kelima yang turut nyelusup masuk ke dalam gedung keluarga Wiye, Kue En Su Atau mungkin sudah ada seseorang yang diselundupkan terlebih dahulu dari dirinya Saking menarik dan memikat hatinya Kang Hon Ching bersedia masuk kembali ke pos Ngo Hang Bun Melihat dengan metu sendiri Siapa metu itu Agar bisa memberitahu kepada Tan Xiao Tian CS Malam pun tiba Sesudah kentongan dipukul 3 kali Dengan menggunakan pakaian ringkas Kang Hon Ching meninggalkan kamarnya menuju ke arah bagian barat Disinilah tempat yang ditunjuk untuk panggilan menghadap Pohon bambu yang rimbon menutupi pemandangan di tempat itu Kang Hon Ching tidak menunggu lama Seperti instruksi yang didapat Tidak lama kemudian tampak seseorang yang menenteng lampu kertas berwarna merah Pegas menetahkan dirinya mengikuti orang ini Tanpa segan lagi, Kang Hon Ching menghampiri datangnya lampu kertas merah itu Disana tampak seorang bungkuk Mengenakan kain kerudung yang hampir menutupi seluruh bagian mukanya Tidak mudah dikenali Saudara yang diberi tugas untuk penunjuk jalan bertanya Kang Hon Ching Ia mencoba memancing suara orang Hendak diingat baik bagaimana suara dan siapa orang ini Tapi si bungkuk tidak membuka mulut, entah memang bungkuk, atau sengaja dibuat bungkuk Orang itu berjalan pergi Kang Hon Ching membuntuti orang itu, berjalan di belakangnya Berjalan beberapa saat, orang bungkuk itu berhenti, mereka sudah berada di sebuah bangunan Masuk perintahnya dengan suara yang bernada rendah Kang Hon Ching mencoba mengingat suara orang ini, maksudnya dibandingkan dengan suara orang yang ada di dalam gedung keluarga Wee Ia tidak berhasil, suara itu terlalu parau dan sulit didengar Kini Kang Hon Ching memasuki bangunan itu Sangat gelap, tidak ada api penerangan, dan si bungkuk pun sudah melenyapkan diri Di saat ini, terdengar satu suara membentak Lau Kang Sin, mengapa kau tidak memberi hormat? Kang Hon Ching memandang ke arah datangnya suara itu Tidak berhasil, keadaan terlalu gelap Suara itu juga tidak dikenal, itulah suara seorang wanita muda Aku datang untuk memberi laporan kepada burung kelima, berkata Kang Hon Ching Tepat! Aku adalah burung kelima, berkata suara wanita itu Lau Kang Sin memberi hormat kepada burung kelima, berkata Kang Hon Ching Coba laporkan kejadian yang kau alami, berkata suara di tempat gelap yang mengaku bernama burung kelima itu Hamba mendapat tugas sebagai Kang Puh Ching yang ditawan di dalam goa sarang tawon Seperti apa yang diduga oleh Ken Tan Chu, mereka mengadakan penculikan Ternyata Kwe E. Hohwat adalah matu mereka Atas bantuan Kwe E. Hohwat dan beberapa orangnya Hamba dan Likong Tai diserahkan kepada orang lembah baru yang bernama Kong Kun Bu Dibawa dengan perahu dan tiba di gedung keluarga Wye Mereka menggunakan gedung keluarga Wye sebagai pos lembah baru Semua itu sudah ku ketahui, berkata burung kelima, yang belum kau laporkan ialah, bagaimana kau di dalam gedung keluarga Wye itu Pimpinan tertinggi di dalam gedung keluarga Wye adalah Tan Xiao Tian, tapi ia juga menjunjung nenek Wye Taikun Wakil Tan Chu lembah baru adalah Kong Kun Bu Tanda petik Kau sudah menemui nenek Wye Taikun ya Apa yang ditanya olehnya hanya pembicaraan biasa saja Ia menyerahkan pedang Pian Leong Kiam Kang Hon Ching terkejut Sampai hadiah itu pun bisa diketahui mereka Siapakah mat celihai di dalam gedung keluarga Wye itu Menjawab pertanyaan tadi, terpaksa ia harus menjawab ya Bagaimana keadaan Kwe Ke In Su? Apa mereka tidak mencurigainya? Sesudah sampai di gedung keluarga Wye, hamba mendapat tempat yang terpisah Bagaimana keadaan Kwe Eh Hu Huat, hamba tidak tahu Dia tidak dicurigai? Ya, dicurigai Siapa yang mencurigainya? Tan Xiao Tian dan Kong Kun Bu, apakah kau tidak mencurigainya? Hati Kang Hon Ching tercekat semakin keras Mana hamba berani ia berkata Huh, huh, aku mendapat laporan yang mengatakan kau memberi surat tugas kita kepada Kong Kun Bu Dengan alasan apa kau perlihatkan kepadanya? Ini, ini, apa yang ini, ini suara orang itu menjadi seram Nyalakan penerangan Kata yang terakhir bukan ditujukan kepada Kang Hon Ching Itulah perintah kepada orang bawahan lainnya Tempat yang tadinya gelap itu, tiba menyilaukan mata Api penerangan dipasang secara serentak, terang-benerang Kang Hon Ching menutup mata Di saat dibuka kembali, orang yang berada di depannya Orang yang menyebut diri sendiri sebagai burung kelima itu adalah seorang perempuan yang mengenakan topeng perat Agaknya mirip dengan topeng yang digunakan oleh Toa Kiong Chu dan Sam Kiong Chu Sudah kenal kepadaku bertanya si topeng perat Burung kelima, Kang Hon Ching menutup pembicaraannya Di saat ini dia sudah bisa merasakan sesuatu yang tidak beres Kecuali orang bertopeng perat ini Keadaannya sudah terkurung Di sana hadir pula topeng perunggu Sam Kiong Chu San Hui Eng Eks Ketua Perintah Maut Ken Tan Chu, Hu Huat Ngo Hang Bun Kelas Satu Hui Eng dan lainnya Jagong Ngo Hang Bun Kang Jie Kong Chu, berkata orang bertopeng perak itu Masakan kau tidak bisa kenal kepada diriku? Aku adalah Jie Kiong Chu Hampir menyamai kedudukan dirimu, bukan? Jie Kong Chu dari Datuk Selatan dan Jie Kiong Chu dari Ngo Hang Bun Tidak guna mau menutupi diri lagi, penyamaranmu memang hebat Tapi Ngo Hang Bun lebih hebat lagi Penyamaran Kang Hon Ching sudah terkelotok copot Tentu saja, kalau Leng Chu Panji Hitam ini adalah Leng Chu Panji Hitam Lau Keng Sin asli Dia tidak akan menyebut burung kelima, pasti dan harus memanggil Jie Yesus Yok Alasan Yang penting adalah adanya matu-matu di dalam gedung keluarga Wiyie Maka penyamaran Kang Hon Ching terbongkar Penyamaran Kang Hon Ching tidak terbongkar di Piansya Tidak terbongkar di Kelenteng Sin Ko Siye Tapi pecah berantakan sesudah ia memasuki gedung keluarga Wiyie Sesudah ia menyatakan dirinya sendiri yang asli Ini suatu bukti kalau penyamarannya pecah karena ia sudah membuat Pernyataan sendiri Dan berita itu di lever oleh matu selundupan gedung keluarga Wiyie Maka tidak bisa dipertahankan lagi Siapakah matu Ngo Hang Bun di dalam gedung keluarga Wiyie? Kang Hon Ching tidak mempunyai kelebihan waktu untuk memikirkan kejadian itu Yang penting keselamatan jiwanya sudah terancam Ia berada di dalam kurungan orang-orang Ngo Hang Bun Bagaimana harus meninggalkan tempat ini? Bagaimana, Jie Kong Chu bertanya si topeng perak Jie Kiong Chu Aku sangat gembira bisa bertemu dengan Jie Kiong Chu Berkata Kang Hon Ching Aku juga gembira bisa berkenalan dengan Jie Kong Chu Eh, lupa ku perkenalkan Inilah semua iku Sem Kiong Chu, penasehat kelas 1 Hwi Keng Tai Su dan lainnya Sudah ku kenal, berkata Kang Hon Ching Memang hebat, untuk menghadapi aku seorang Ngo Hang Bun harus mengeluarkan banyak jago kenamaan Kau Jie Kiong Chu, Sem Kiong Chu, Hwi Keng Tai Su, Kian Tan Chu dan lain-lainnya Mungkinkah tidak terlalu dibesar-besarkan? Suatu bukti kalau kita tidak berani meremahkan putra Datuk Selatan Murid pendekar Bambu Kuning Chio Kiam Sian Seng yang ternama Tanda seru Terima kasih sebesar-besarnya yang harus ku ucapkan Di dalam keadaan yang seperti ini, mungkinkah kau masih belum mau menyerah? Belum pernah Kang Hon Ching menyerah, walau kepada siapapun juga Apa kau mempunyai pegangan kuat, bisa meloloskan diri dari kepungan sekarang yang ada? Tanda tanya bertanya Jie Kiong Chu Majulah kalian serentak, aku tidak gentar, berkata Kang Hon Ching menantang Kang Hon Ching, jangan sombong, tiba terdengar suara Sem Kiong Chu turut bicara Untuk menghadapi dirimu seorang, salah satu kekuatan kita pun sudah cukup Mengapa harus menurunkan martabat mengeroyok seorang yang sudah pasti bisa kita kalahkan? Hati Kang Hon Ching tergerak Bukankah Sem Kiong Chu tahu kalau Li Xiaosan pernah menyelidiki kelenteng Sin Kosye? Mengapa ia berpihak kepada dirinya? Di sini, lagi-lagi membuat pembelaan Mungkinkah sudah tahu kalau Li Xiaosan itu jelmaannya juga? Sem Kiong Chu mengatakan tidak mau menurunkan martabat Ngo Hong Bun secara pengepungan kepada seorang yang sudah tidak berdaya Inilah kesempatan bagi Kang Jie Kong Chu kita untuk mencari kebebasan dari kekosongan yang ada Dimanakah kedudukan Sem Kiong Chu San Hui yang berdiri? Anggota Ngo Hong Bun yang memihak Datuk Selatan Yang berada di luar dugaan, si topeng perak Jie Kiong Chu bisa menyetujui penilaian pandangan bisa merusak martabat Ngo Hong Bun Kalau mengeroyok seseorang yang sudah tidak berdaya, tampak topeng peraknya dianggukan dan berkata Titik 2 Betul Apa yang Sem Sumo Ai katakan memang masuk di akal Walau tetap mengurungmu di tengah Tapi kita tidak akan mengeluarkan perintah pengeroyokan Kau bisa pilih salah satu dari kita, atau bergilir mengalahkan kita Kalau kau memang seorang jago gagah berani, sesudah mengalahkan kita, akan bebas pergi Ketahuilah, kau sudah mencuri ilmu kepandaian Ngo Hong Bun Itulah dosa tidak ampun, untuk menyerahkan kembali inti sari pelajaran Ngo Hong Bun Yang kau pelajari, kau wajib merusak ilmu sendiri Kata yang terakhir ditujukan kepada Kang Hon Ching Kang Hon Ching mengeluarkan pedang Pian Leong Kiam Pedang hadiah Nenek Wai Tai Kun Dengan pedang inilah, ia hendak menerjang kepungan musuhnya Tunggu dulu, berkata Jie Kiong Chu Kita boleh bertanding satu lawan satu Bukan berarti memberi kebebasan luas kepada dirimu Jangan mencoba melarikan diri sebelum mengalahkan kita semua Lari berarti mencari penyakit, kita segera mengeroyokmu tahu Cukup Lekas keluarkan pedang, berkata Kang Hon Ching menantang Secepat itu pula, si topeng perak sudah mengeluarkan pedangnya Menyerang Kang Hon Ching Gerakannya lebih hebat dan lebih gesit daripada Sam Kiong Chu San Hui Eng Mengetahui kalau orang yang dihadapinya sebagai Jie Kiong Chu Kang Hon Ching tidak pernah lengah Serangan tadi sudah ditangkis cepat Membalas serangannya, kini ia menukik dengan kecepatan yang tidak terhingga disertai tenaga dalamnya Pedang Pian Leong Kiam meluncur bagai naga, mengancam kepala Jie Kiong Chu Terdengar kembali dentingan suara pedang, tanpa kalah gesit, si topeng perak mengelakan serangan itu Pedang bagus Ilmu hebat ia mengeluarkan suara pujian Empat lengcu panji berwarna memang bukan tandinganmu Dan melepas diri di dalam rimba persilatan ku kira sulit menyediakan orang yang bisa menundukkan dirimu Jie Kiong Chu bicara tanpa mengurangi penyerangannya, di dalam waktu yang singkat, ia menyerang lagi tujuh kali Kang Hon Ching mengeluarkan ilmu pedang perguruannya yang bernama ilmu pedang bambu kuning, menangkis setiap serangan itu Tujuh serangan lagi dilontarkan oleh si topeng perak Jie Kiong Chu Ilmunya lebih tinggi dari Sam Kiong Chu San Hui Eng Karena itu Kang Hon Ching agak kewalahan Yang menguntungkan Kang Hon Ching ialah Ia pernah mempelajari intisari ilmu silat Ngo Hang Bun Tiga jurus pukulan burung maut yang disediakan untuk menghadapi musuh Ngo Hang Bun Tidak disangka, di sini untuk menghadapi orang sendiri Nenek Gua Siluman menurunkan tiga jurus pukulan burung maut kepada kelima muridnya Ngo Hang Bun lahir atas ambisi Nenek Gua Siluman ini Ia mempunyai lima orang murid dan di antaranya Tua Kiong Chu mempunyai empat murid Itulah pempat lengcu panji berwarna Kalau Kang Hon Ching bisa mengimbangi kekuatan Sam Kiong Chu Kini ia tidak bisa mengimbangi kekuatan Jie Kiong Chu Satu kali, lengannya tergores oleh pedang Jie Kiong Chu Darah munkrat dari tempat itu Tiga jurus pukulan burung maut hanya boleh digunakan sekali Tapi tidak boleh terus-menerus Apalagi untuk menghadapi seorang ahli seperti Jie Kiong Chu Tentu saja Kang Hon Ching salah set Ternyata, biar bagaimana ilmu tiga jurus pukulan burung maut adalah ilmu Ngo Hang Bun asli Kalau saja Kang Hon Ching tidak menggunakan ilmu ini Mungkin ia bisa bertahan lebih lama Untuk menandingi ilmu Ngo Hang Bun Ilmu tiga jurus pukulan burung maut membutuhkan latihan yang sempurna Tentu saja Kang Hon Ching tidak bisa memenangkan Jie Kiong Chu Karena itulah ia kewalahan Satu tusukan lagi membuat Kang Hon Ching terjungkir balik Menyerahlah, berkata Jie Kiong Chu tertawa Tubuh Kang Hon Ching meletik Dengan kecepatan tiada tero mengirim satu babatan ke arah kaki orang Kang Hon Ching gesit Si Top Teng Perak lebih gesit lagi Dengan satu tutulan kaki Ia mumbul ke atas Mengelakkan papasan pedang tadi Kang Hon Ching mengerahkan semua kekuatannya Dengan satu sikutan Membuat si Top Teng Perak menjerit Membentur pilar bangunan dengan napas sengal Sam Kiong Chu San Hui Eng Hu Huat Kelas 1 Hui Kang dan ex-ketua perintah maut Ken Tan Chu Mengurung di tiga tempat Tapi tidak ada tanda pergerakan Seperti apa yang si Top Teng Perak janjikan Mereka dilarang mengadakan pengeroyokan Kalau Kang Hon Ching tidak ada niatan melarikan diri Betul Kang Hon Ching lupa mencari jalan untuk meninggalkan tempat itu Ia tidak sadar kalau situasi tidak menguntungkan dirinya Kalau tidak segera melarikan diri Si Top Teng Perak Jie Kiong Chu berhasil menekan lukanya Dihadapi lagi Kang Hon Ching dengan sikap yang lebih beringas Cia Aat Pedangnya terayun, bergulung, menyerang Kang Hon Ching di ujung Giliran Kang Hon Ching yang dibuat mencium tanah, gedu berak Ia jatuh tidak jauh dari kaki Sam Kiong Chu Kang Hon Ching menjadi nekat Hampir ia mau mengadu jiwa Di saat inilah, tiba terdengar satu suara yang halus Seperti nyamuk mengiang di telinganya Lekas tinggalkan tempat ini Inilah suara Sam Kiong Chu San Hui Eng dengan gelombang tekanan tingginya Kang Hon Ching menepuk kepala Apa artinya ia berkutat di tempat ini? Mengingat musuh kuat berjumlah besar Tidak mungkin ia mencapai kemenangan Kisikan Sam Kiong Chu adalah jalan yang paling tepat Ia harus segera meninggalkan tempat ini Semangatnya diimpos sebesar mungkin Dengan satu kali teriakan geram Ia menerjang ke arah Sam Kiong Chu yang menjaga pintu Sam Kiong Chu mengeluarkan pedang Maka sesudah dengan selayaknya pedang itu Diayunkan ke arah atas kepala Kang Hon Ching Dengan sedikit membungkukan kepala putra Datuk Selatan Dan meloloskan serangan Tubuhnya tetap meluncur keluar Di saat ini serangan Jie Kiong Chu tiba Gerakannya lebih cepat dari gerakan Hui Keng dan Ken Tan Chu Pedangnya terayun Menusuk punggung Kang Hon Ching Entah bagaimana pedang Sam Kiong Chu yang sedianya dibabatkan ke arah kepala Kang Hon Ching Itu, karena pemuda kita sudah menundukkan diri dan lolos dari ancaman Otomatis dan dengan sendirinya pedang Sam Kiong Chu menjadi memapaki datangnya pedang Seng Su Chie Terangk Pedang topeng perunggu membentur pedang topeng perak Dan secepat itu, tubuh Kang Hon Ching sudah melesat Lenyap di telan kegelapan Di saat Jie Kiong Chu, Sam Kiong Chu, Hui Keng dan Ken Tan Chu lari keluar Mereka sudah kehilangan jejaknya Kang Hon Ching Tentu saja kejadian yang membuat mereka penasaran Satu persatu lari mengejar Sam Kiong Chu San Hui Eng sengaja mengendurkan langkah kakinya Menempatkan posisi dirinya di paling belakang Ia mengeluarkan napas lega Secara berani ia berhasil menolong Kang Hon Ching dari kesulitan Beginilah akibatnya kalau seorang gadis sudah jatuh cinta Jie Kiong Chu mengejar di paling depan Dialah yang berkepandaian silat tertinggi Dia pula lah yang mempunyai ilmu meringankan tubuh tercepat Di dalam sekejap metu ia sudah meninggalkan kawannya Jauh berada di muka mereka Kecepatan lari Jie Kiong Chu memang luar biasa Daya konsentrasinya juga luar biasa Secepat itu ia lari Secepat itu pula ia menghentikan gerakannya Kini ia sedang berhadapan dengan seorang pemuda berbaju hijau Ada orang yang berani menghadang Jie Kiong Chu CS Siapakah orang ini? Sam Kiong Chu, Hui Keng dan Ken Tan Chu turut tiba Mereka heran atas kehadirannya pemuda berbaju hijau itu Siapakah dia? Mengapa mempunyai gerakan yang begitu cepat? Jie Kiong Chu menoleh ke arah Hui Keng dan berkata Hui Keng Tai Su, tolong kau bereskan orang ini Aku hendak mengejar Keng Hon Ching Tubuhnya melejit, menyimpang dari jalan yang dihadang oleh pemuda berbaju hijau Jie Kiong Chu hendak meneruskan pengejarannya Pemuda berbaju hijau menggerakkan tangan Secepat itu pula ia sudah mengeluarkan pedang Pedang itu dilempar, menutup jalan larinya Jie Kiong Chu Nah, itulah ilmu pedang terbang Mau melarikan diri cemoh pemuda berbaju hijau yang menghadang jalan orang Gergo Halbun itu Topeng perak Jie Kiong Chu gagal meneruskan pengejarannya Kini ia menghadapi pemuda itu lagi Ada apa ia menanya? Kalian mau apa? Balik tanya orang itu Kami ada urusan penting untuk menangkap pengkhianat Berkata Hui Keng Ku minta kau Menyingkir dan tidak mengganggu perjalanan kami Permintaanku tidak beda dengan permintaan kalian itu Berkata pemuda itu Menyingkirlah dari tempat ini Hui Keng memiliki sifat yang licik Secara diam ia sudah berada di belakang orang Jarinya dikeraskan Mengirim serangan bokongan Seher Pemuda berbaju hijau tidak akan menyangka mendapat bokongan seperti itu Di saat ia sadar Jaluran angin dingin yang seperti eh sudah berada beberapa dim dari badannya Memang dia keturunan jago lihai Di dalam keadaan yang seperti itu Ia tidak menjadi gugup Tangannya dibalikan Dan plaak Memukul serangan gelap itu Kurang ajar bentaknya Roboh kau diserangnya secara terangan Kini ia memukul Hui Keng Kerb pukulannya ini agak aneh Dikesampingkan sedikit Baru ditekuk ke belakang Hui Keng salah perhitungan Sangkanya pemuda itu bisa lengah Mengingat ia sedang berdebat dengan Jie Kiong Chu Maka ia berani mengirim satu pukulan gelap Lebih celaka lagi Karena datangnya serangan balasan ini sangat aneh Terlalu aneh Masa kan bisa menyimpang dan menikung Tanpa ampun ia memuntahkan darah segar Ke Tan Chu berteriak keras Ia menubruk pemuda berbaju hijau itu Tiba bayangan hijau berkelebat Ia sudah lenyap dari kedudukannya yang semula Satu kali dupakan Membuat Kentan Cunggu seruk ke depan Di dalam sekejap mata Pemuda berbaju hijau itu sudah menjatuhkan dua jagong go hangbun Hebat! Kau memang hebat berkata topeng perak Jie Kiong Chu Siap panamamu? Apa diwajibkan memberitahu bertanya pemuda itu angkuh? Terserah kepada dirimu Kau takut diketahui orang? Pernah dengar nama Li Xiaosan Kau yang bernama Li Xiaosan berteriak Jie Kiong Chu kaget Nama itu terlalu serah bagi go hangbun Betapa tidak Sesudah menggagalkan usaga penggantian yang ie usan Orang yang bernama Li Xiaosan inilah yang mengganggu perkembangan go hangbun Pemuda berbaju hijau tertawa ewah Apa betul pemuda ini bernama Li Xiaosan? Hanya Sam Kiong Chu San Hoi Eng yang tahu Kalau Li Xiaosan itu adalah jelmaan Kang Hon Ching Sedangkan Kang Hon Ching sudah menderita luka dan melarikan diri Dari mana pula muncul seorang Li Xiaosan Untuk jelasnya, kita gambarkan lebih terang Pemuda berbaju hijau adalah Tong Jie Peng Ahli waris ternama Li Uang Chiao dari daerah Tong Hei! Anak sepasang dewa dari Tong Hei yang ternama itu Topeng parak Jie Kiong Chu sedang minimbang Bisakah ia melawan seorang jago yang seperti Li Xiaosan ini? Melihat Ker dan bagaimana lawan menjatuhkan Hoi Keng dan Ken Tan Chu Ia masih belum mungkulan Karena itu ia berkata Li Xiaosan, berani kau menetapkan waktu untuk bertanding? Mengapa tidak cemoh Tong Jie Peng? Dimana saja, kapan saja, dari siapa saja yang berani menantang diriku Pasti ku terima tantangan itu Sekarang aku tidak mempunyai banyak waktu Selamat tinggal Tubuhnya melejit meninggalkan Jie Kiong Chu Bab 70 Menyusul Kang Hon Ching yang melarikan diri dari kepungan Gergol Hang Bun Ia lolos dari ujung maut berkat bantuan halus Sam Kiong Chu San Hui Eng Kang Hon Ching menderita luka di beberapa tempat Inilah kekalahannya untuk pertama kali Selama ia berkelana di dalam rimba persilatan Bukan Sam Kiong Chu seorang saja yang membantu Kang Hon Ching Kalau tidak ada Tong Jie Peng, mana mungkin ia bisa melepaskan diri dari pengejarannya Jie Kiong Chu DKK Hanya saja Kang Hon Ching tidak tahu kejadian berikutnya Kini ia sudah tiba di tembok gedung keluarga Jie Batinnya menjadi ragu Seperti apa yang kita ketahui Kang Hon Ching menyamar sebagai lengcu panji hitam lau kengsin Dan menyelunduk masuk ke tempat Ngo Hang Bun Tanpa sesuatu drama menakutkan Sesudah ia masuk ke dalam gedung keluarga Jie Hanya di dalam waktu yang sangat singkat Kepalsuannya itu sudah diketahui orang Satu bukti kalau di sana sudah ada met musuh Met musuh kelas tinggi tentunya Mengingat jumlah terbatas yang mengetahui penyamarannya Siapakah mata itu? Sebelum ia menemukan Sang Mata Sungguh dan sangat berbahaya sekali kalau kembali Begitu saja ia meninggalkan gedung keluarga Jie Sifat petualangan Kang Hon Ching tidak rela Membiarkan musuh yang tetap berselimut Ia harus membereskan dan memecahkan persoalan itu Siapa mati musuh di dalam gedung keluarga Jie? Kuei Insu Atau manusia lainnya? Siapa si burung kelima? Seseorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi Dari Kuei Insu berada di dalam gedung keluarga Jie Dan Kang Hon Ching wajib menemukan orang ini Kecuali itu, siapa pula yang berbadan bungkuk Menenteng lampu merah Membawa dirinya ke dalam bangunan rumah Maut? Memang Kang Hon Ching memiliki jalan pikiran yang bercabang banyak Di dalam waktu yang singkat Ia sudah menemukan Care untuk mencari dan menemukan Matung Kou Hangbun yang berada di dalam gedung keluarga Jie Kang Hon Ching lompat turun dari tembok bangunan Sengaja menimbulkan suara gaduh Sesudah itu, gedung berak Ia terjatuh A-a-a-a Terdengar suara orang berteriak Siapa? Ada orang masuk Oh, Kang Toa Kongcu Inilah suara salah seorang dari gedung keluarga Jie Ternyata kedudukan Kang Hon Ching sebagai Kang Jie Kongcu masih dirahasiakan Mereka masih menganggapnya sebagai Toa Kongcu yang baru ditolong keluar dari Goa Basarang Tawon Kecuali Nenek Wiai Taikun, Tan Xiao Tian dan Kong Kun Bu Rahasia itu masih dipertahankan Tidak lama kemudian terdengar derap langkah kaki yang cepat Bagaimana keadaannya? Inilah suara Tan Xiao Tian Kang Toa Kongcu lompat turun dari tembok Sesudah itu ia terjatuh dan tidak sadarkan diri lagi Inilah suara salah seorang pembantu Ternyata Kang Hon Ching menjatuhkan diri dan berpura pingsan Luka Kang Toa Kongcu sangat parah Terdengar lain laporan Terdengar suara bentakan Tan Xiao Tian Mengapa dibiarkan begitu saja? Lekas bawa ke dalam Dua orang menggotong Kang Hon Ching Dikala dia menempur topeng perak Jie Kiong Chu Ia menderita luka di beberapa tempat Darah masih menepes terus Karena itu di dalam berpura pingsan Tampaknya menderita luka yang sangat berat Terdengar suara Tan Xiao Tian Pada tubuhnya terdapat delapan tusukan pedang Tapi luka ini tidak membahayakan Ia baru melakukan pertempuran Di mana? Mengapa tidak meminta bantuan? Oh, luka di pundaknya inilah yang terberat Luka bekas pukulan Juga tidak ada artinya Mungkin terlalu banyak mengeluarkan darah Tapi tidak apa Mudah ditolong Entah bagaimana keadaan dalamnya Kang Hon Ching masih memeramkan meta Di dalam hati ia memuji kelihayan Tan Xiao Tian Hanya satu kali periksa Jaksa bermata satu itu Sudah bisa memberi penilaian yang tepat Lain pikiran Kang Hon Ching Lain pula pikiran Tan Xiao Tian Jaksa bermata satu ini adalah Tulang punggung golongan lembah baru Memiliki ilmu silat yang tinggi Mempunyai kecerdikan yang luar biasa Hatinya berpikir Dengan ilmu kepandayan yang dimiliki olehnya Siapakah yang bisa mengalahkan Tentu saja Kang Hon Ching sudah mewarisi ilmu silat pendekar Bambu kuning Chio Kiam Sian Seng Ilmu silatnya boleh dikata tiada cara Bagaimana bisa menderita luka itu Terdengar suara si Jaksa bermata Satu Tan Xiao Tian memberi perintah Chosu, lekas beritahu kepada Kongkun Buhu Tan Chu Luka atau Akong Chu sangat parah Dan minta dirinya mengundang Tian Hang To Tiang Di depan umum Tan Xiao Tian masih menyebut Kang Toa Kong Chu Terdengar derap langkah kaki yang berjalan pergi Tentunya orang yang bernama Chosu itu menjalankan perintah Kang Hon Ching masih belum mau membuka mata Pikirannya bekerja Ternyata Tian Hang To Tiang sudah berada di sini Tian Hang To Tiang adalah seorang ahli tabib Di depan ketua kelenteng Pek Yun Koan itu Kang Hon Ching sulit bersandiwara terus Bagaimana baiknya? Kang Hon Ching mengikuti kejadian itu dengan menggunakan pendengarannya Tiba ia merasakan ada satu tangan yang menempel di jalan darah Pek Wee Hyat Itulah tangan Tan Xiao Tian Dari situ menjulur sebuah aliran hangat Dengan maksud memberi bantuan tenaga Menyembuhkan luka dalamnya Cepat Kang Hon Ching menutup jalan darah Pek Wee Hyat itu Tan Xiao Tian mengerahkan kekuatan batinnya Mempercepat peradaran darah Agar Kang Hon Ching bisa sadarkan diri Hanya seketika Kekuatan yang disalurkan masuk via jalan darah Pek Wee Hyat itu tertahan Buntu di tengah jalan Tidak bisa masuk lagi dan juga tidak bisa diteruskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!